This mine are keren, this mine are keren, this mine are keren, this mine are keren Yo 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 guys, kembali lagi bersama gue si Master Dan ya, sekali ini guys, gue dan saya Itama Sensei akan masuk ke sebuah mod Ultraman yang paling keren banget Jadi, ada dari kalian banyak sekali yang meminta mod Ultraman yang gue pake di 100 hari sebelumnya Jadi kali ini kita akan langsung review seperti apa modnya Dan akan langsung bagikan pada kalian semua juga guys Seperti apa? Kita langsung simak video kali ini Come on! Oke, pertama-tama kita akan langsung menyuruh Sensei untuk berubah menjadi Ultraman guys Sensei, coba sih, berubahin sih Berubah jadi Ultraman yang keren sih Ya, 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 oke, lihat ya, lihat ya Ya, berubah Wow, Suicide keren banget guys Wow, jadi Ultraman Victory deh guys Ya, mantap sih Keren sih Ya, ya, aku memang hebat Ya, aku memang hebat Widih, tampilannya bagus banget guys Ini adalah Ultraman Victory Dan selain itu, di mod Ultraman ini banyak sekali animasi-animasi kerennya guys Seperti lampu-lampu yang menyala-nyala Oke, kita lihat dan Yaps, bisa kalian lihat guys Di dada Ultraman Victory Ada lampu-lampu keren yang menyala-nyala Wih, mantap Iwa guys, wih Keren banget pokoknya Wow, keren-keren Oke, dan selanjutnya Kita akan langsung tunjukkan pada kalian Bagaimana cara berubah untuk menjadi Ultraman-Ultraman guys Dan selain itu, di sini banyak sekali pilihan untuk berubah menjadi Ultraman Kalian bisa berubah menjadi ini Ini siapa ini Ini gue gak tau ini guys Mungkin kalian tau, kalian bisa komentar di bawah Ini, jadi siapa ini guys Kayaknya orang yang bisa mengendalikan kekuatan Gomorrah itu ini guys Kalau gak salah sih Bisa koreksi kalian, komentar di bawah guys Lalu selain itu iPad yang dipegangnya ini juga bisa berubah menjadi sebuah senjata guys Kalian tinggal jengkok dan Yaps, berubah menjadi Gunpad Kayak gini guys Wih, ini bisa kalian gunakan untuk mengalahkan beberapa monster-monster yang datang menyerang kota guys Wow, pusat Woy, sesi malah berubah menjadi kaiju guys Wow Wow, keren sih Ya, ya Ini gue jadi pangeran kegelapan namanya ini Ya, punya sayap gue Waduh, keren banget ini Wow, mantap jiwa guys Wih, ada sayapnya beneran guys Woy, kayak kaisar guys Waduh, mantap jiwa Lalu selain itu Untuk bisa berubah menjadi Ultraman Ginga Kalian harus jengkok terlebih dahulu ya guys ya Setelah muncul gembar Ultraman di tengah kiri Kalian bisa langsung tekan perubahan Maka jadilah Ultraman Ginga seperti ini guys Waduh, ini keren banget nih guys Kekuatannya Dan oke Selanjutnya kalian juga bisa merubah Ginga Spark Open ini Menjadi sebuah senjata kayak gini guys Sebuah tombak yang keren Dan ini bisa kalian gunakan untuk mengalahkan para musuh-musuh coy Oke Dan selanjutnya untuk mengaktifkan kekuatan utama Harus melalui beberapa cara Cara pertama kalian harus meningkatkan energi yang ada di sisi kanan di bawah itu guys Oke, caranya kalian harus memukul beberapa monster atau musuh-musuh Nah, seperti ini guys Oke Dan setelah energinya penuh Kalian bisa Snakey atau Joko dan tekan tombol R Untuk merubah-rubah kekuatan yang akan kalian pilih Lalu tekan tombol R Maka seperti inilah dia guys Kekuatannya Widi Mantap jua coy Sebenarnya kekuatannya itu masih ada banyak ya guys ya Jadi kalian tinggal memilih-milih saja Kekuatan apa yang ingin kalian gunakan Caranya Snakey kayak tadi Atau Joko Lalu tekan tombol R Maka akan muncul-muncul pilihan kekuatan yang bisa kalian gunakan untuk menyerang musuh Itulah dia cara menggunakan kekuatan di mod ini guys Yap, berikutnya disini gue akan mencoba berubah menjadi Lugiel guys Musuh Ultraman Ginga Ya, tentu saja Lugiel ini memiliki kekuatan yang berbeda dari Ultraman Ginga guys Namun, ya dia juga memiliki sebuah tombak yang hampir sama dengan tombak Ultraman Ginga guys Jadi, jika kalian suka dengan Lugiel Kalian bisa menyerang musuh-musuh Atau bertarung dengan teman kalian Melawan para Ultraman guys Dengan kekuatan Lugiel Sadak Lugiel Sword Wih 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 Rencoy Waduh, mantap jiwa Untuk Ultraman berikutnya disini adalah Ultraman Zero guys Ultraman kesukaan dua Ya, Ultraman yang paling keren menurut gue guys Karena Ultraman Zero ini adalah Ultraman yang paling hebat menurut gue cuy Ya, oke kita kalahkan para Kaiju Sad Wih Ya, apa lu Kita kalahkan Kaiju ini guys Ya Dan satu lagi kekuatan Ultraman Zero yang paling hebat adalah Zero Kick Seperti ini Sad Sias Zero Kick Wow Waduh, muset Wow, keren banget guys Ya, mantap jiwa Selain para Ultraman-Ultraman pada biasanya Disini kalian juga bisa berubah menjadi Ultraman di dunia paralel guys Seperti ini Dan ini Pokoknya banyak sekali dah Jika kalian sudah mencoba mod ini Kalian bisa coba gunakan modnya dan berubah menjadi Ultraman guys Dan yaps Ini gue berubah menjadi Ultraman apa ini Gue gak tau guys Kalian yang tau bisa komentar di bawah ini Ultraman apa ini guys Dan ini adalah Ultraman Zero Ace Entahlah ini bisa berubah menjadi Ultraman Zero yang mana gue Waduh Ini Darklop Zero Wah, ternyata ini musuhnya Ultraman Zero malah guys Wow Wow, Sensei Memakai juru seribu bayangan guys Waduh Weh, jangan berubah besar Sensei Waduh, Sensei malah suka berubah menjadi kain judia guys Anjay Kayaknya kita hajar aja disini guys Oke, dan selanjutnya disini adalah Ultraman Mebius guys Dan waduh Ya, kayak gini tampilannya Tergantung kalian Suka dengan Ultraman yang mana Kalian tinggal pilih saja Dan gunakan kekuatan Ultraman yang kalian inginkan guys Lalu, kalahkan para musuh-musuh atau para kaiju guys Nah, berikutnya Selain para Ultraman-Ultraman pembela kebenaran Disini kalian juga bisa melihat musuh-musuh yang kuat guys Atau boss dari para kaiju Oke, kita pilih salah satu guys Kita akan summon Disini Ya, inilah dia Boss dari kaiju apa ini namanya Wow, Super Grand King Wow Keren banget guys Weh, Sensei Ngapain lu, Sensei? Waduh Wih, dia Mungkin di tempat-tempat tertentu Kalian harus mengalahkan boss kaiju ini guys ya Buat Ultraman kalian Dan tentu saja itu tak akan mudah guys Dan kemudian disini kalian juga bisa berubah menjadi musuh guys Musuh Ultraman Zero Yang musuh bebutannya ini adalah Ultraman Belial guys Wih, dih Ya, ya, ya Aku Belial Wih, keren cuy Jadi, kalian bisa memilih sesuka hati Ingin menjadi para Ultraman Atau ingin menjadi para musuh-musuh Ultraman guys Kaiju datang Kaiju datang Oke, berubah Ultraman Zero Ya, kemari kau para kaiju Saatnya membebaskan kota ini dari para musuh-musuh jahat guys Oke, kita kalahkan para kaiju Saat, lindung ya kota Ya, ya Ya Dan terimalah ini Kuatan ini kaiju Saat Gepang banget guys, di kalahkan Jadi selanjutnya Kayaknya kita harus pipipin sih Kita akan tunjukkan siapa Ultraman yang terkuat Siap Ya, ya Oke, oke Kita akan bertarung ya Siapkan dirimu Ultraman Zero Oke Kita akan bertarung dengan Sensei guys Dan kita latihan dulu Menggunakan tendangan keren Ultra Zero Kick Sah Widih Ya, kita akan tendang kayak gini Sensei nanti guys Hahaha Yaps, oke Saatnya menunjukkan siapa Ultraman yang terkuat Aku akan menggunakan kekuatan Ultraman Zero guys Sementara Sensei Kita tak tahu Dia akan menggunakan kekuatan Ultraman apa Baiklah, aku sudah siap Dan saatnya Berubah Ultraman Zero Ultraman Victory cuy Oke Kemari Sensei Kemari kau Saat Ya, kita hajar guys Dia guys Ya, ya Hmm Ya Waduh, waduh Oke Saatnya menghajar si Sensei Dan Uh Buset Cepat banget kalahnya Kekuatanku sudah habis tadi Wah, kau curang kau Tunggu ya Tunggu ya Gue akan datang kembali Dengan kekuatan yang lebih hebat Hahaha Oke, oke Cepatlah datang Ya Wih, Sensei datang lagi guys Dan saatnya kita hajar dia Ultra Zero Kick Sah Wih Wih, wih, wih Oke Kita serang lagi guys Sah Monster Beam Sah Anjay Ultra Zero Kick Sah Muset Kuat banget Ultraman ini Aduh Kuatanku habis coy Waduh, waduh Tunggu dulu Tunggu dulu Kuatanku habis Kuatanku habis Tunggu dulu Wih, tunggu dulu Wih Anjay Yaps Oke Yaps Inilah dia mode Ultraman yang sangat keren guys Jika kalian ingin mencobanya Kalian langsung download dan mainkan di Minecraft kalian guys Oke Gue Sin Master dan saya Ito Masih Saya mohon pamit Sampai jumpa lagi di next video Bye Bye Wuh Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video